Jadi di sini ketika kita ingin menduplikasi layer atau dari text ini, kita hanya tekan layer tersebut, lalu tekan option atau ALT pada keyboard. Lalu mouse-nya akan, jika kamu perhatikan, kursornya itu akan menjadi dua ya, seperti itu ya. Oke, nah itu tandanya kalian siap untuk menduplikasi. Oke, di sini saya akan duplikasi seperti ini. Oke, cukup ya. Lalu saya akan rubah text-nya itu di sini misalnya menjadi 15.000 people has joined. Oke, lalu kita akan merubah ukuran text-nya itu menjadi lebih kecil lagi, sekitar 14. Dan di sini kita akan menggunakan tipe yang light. Oke, kenapa gitu? Karena ini disebut dengan visual hierarchy pada design. Jadi ketika kita ingin desain kita lebih enak dibaca, kita akan menggunakan ukuran font yang lebih besar untuk sebuah kalimat yang memang prioritas. Setelah itu user akan melakukan scan, mata user itu, mata pengguna akan melakukan scan, dan membaca seperti ini. Oke, di sebelah sini ya. Jadi ini yang akan kita letakkan tepat di sebelah sini. Oke. Nah, nanti di bawahnya kita akan membuat sebuah button. Oke, di sini kita akan membuat sebuah button menggunakan metode yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu adalah rectangle. Oke. Nah, di sini ada rectangle ya. Jadi kalian coba buat seperti ini. Seperti yang saya lakukan. Untuk tingginya itu 50 aja. Setelah itu, di sini kita melihat di sebelah kanan ada properties untuk tinggi dan juga lebar. Nah, pada lebar ini kita bisa kurangi sekitar 24. Lalu kita kurangi lagi 24. Jadi pada Figma ini, kita dapat melakukan matematika sederhana untuk sebuah ukuran. Jadi kenapa dikurangi 24? Agar ukurannya tidak terlalu besar atau lebar dan juga memiliki jarak yang sama. Jadi ke kanan itu 24, dan ke kiri juga 24. Oke. Dan untuk jarak bawahnya saya akan mengatur sekitar 40 aja cukup ya. Seperti ini. Oke. Lalu pada bagian rectangle ini akan kita buat suatu teks. Jadi saya akan menduplikasi dari bagian 15.000 people has joined. Jadi kita duplikasi seperti ini ya. Dan ini tidak akan terlihat. Jadi kita bisa tarik ke atas. Oke. Dan ini akan terlihat. Sekarang kita tulis dengan tulisan get started atau memulai. Lalu untuk teks align-nya kita bikin tengah aja. Dan ukuran font-nya itu sekitar 24. Sorry kebesaran. Jadi sekitar 20 aja. Oke cukup ya. Jadi sebenarnya ketika melakukan user interface design. Kita memiliki sense of art yang berbeda-beda. Jadi kalian perlu melatih dengan cara mengikuti desain-desain yang telah ada. Dan setelah itu kalian bisa membuat sebuah comparison atau perbandingan. Apakah button yang saya miliki saat ini sudah terlihat A-catching atau nyaman dilihat oleh pengguna atau tidak. Oke. Baik. Sepertinya saya telah kehilangan satu teks disini. Jadi kita duplikasi lagi aja. Seperti ini ya. Setelah diduplikasi pastikan dilepas. Jadi tidak terhapus atau terbawa. Oke. Jadi kita tulis ulang aja. 15 people has joined. Setelah itu kita kasih text line left. Lalu ukurannya itu 14 aja. Oke. Jadi sebenarnya ini kalimat yang digunakan oleh kita. Untuk mengajak pengguna baru dalam menggunakan aplikasi kita. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke dalam bagian button. Jadi disini kita perlu seleksi dua layer. Setelah itu kita group. Lalu kita beri nama dengan button. Get started. Oke. Nah setelah itu disini kita bisa coba untuk memberikan warna ya. Jadi disini saya akan menggunakan warna apa saja. Warna biru seperti ini. Lalu setelah itu kita juga bisa membuat bagian cornernya ini lebih halus. Jadi setiap sudut ini bisa kita haluskan ya. Dengan memberikan suatu corner disini. Oke. Dan ini akan menjadi halus. Oke. Dan jika kalian ingin mendapatkan lebih halus lagi. Kalian bisa tulis 200. Dan ini akan seperti ini. Aku akan menambahkan hubungan. Terima kasih.